audio channel Assalamualaikum Hai Youtube ketemu lagi dengan aku Nuraini Suwarto kali ini aku gak acara tutorial masak-masak aku ingin berbagi info tentang berapa sih gaji Youtuber pemula yang cuma modal HP singkat cerita awal upload itu upload video tanggal 19 Mei kemudian aku mendapetin 1000 subscriber itu 3 bulan 3 bulan lama banget sambil nunggu aku upload video dan tanggal 7 Desember aku daftar monetisasi karena sudah memenuhi persyaratan sebagai program partner Youtube karena aku tuh gak apa gak jarang ngecek ya jarang ngecek berapa sih dapetnya berapa sih dapetnya aku jarang banget lah terusnya tuh ada salah satu video aku yang booming jadinya aku cepat untuk mendapatkan 4000 jam tayang publik dan 1000 apa 1000 subscriber kemudian tanggal 7 7 Desember aku daftarin monetisasi ini akun daftarnya malam hari aku saranin buat teman-teman kalau daftar itu jangan apa jangan malam pokoknya nih jam kerja Youtube kalau hari minggu juga tutup ya setelah hari Sabtu kemudian minggu aku nunggu satu hari dan hari Seninnya itu jam 6.17 aku mendapatkan email dari Youtube kalau aku tuh diterima menjadi mitra Youtube disini nih aku seneng banget sudah keterima dan perjuangannya itu gak sampai sini aja perjuangannya itu masih panjang banget ngelewatin itu tapi ya Alhamdulillah semuanya terlewati disini aku suruh mengaktifkan iklan iklannya diaktifin ya dimonetisasinya kan ini selamat datang di partner Youtube berarti aku sudah keterima aku disini seneng banget satu bulan kemudian tanggal 12 Januari aku suruh memverifikasi identitas disini kan ada paspor SIM KTP tapi aku milih KTP aku saranin ya buat teman-teman kalau mau apa namanya ngirim foto KTP itu tuh harus pas jangan kontras karena sering banyak yang ketolak juga pokoknya benar-benar harus pas harus benar-benar diperhatiin sebelum dikirim ke Google ini ya fotonya untuk pengisian identitas itu ada nama kemudian alamat alamatnya itu harus sesuai dengan KTP jadi ada nama desa RT RW Dusun kecamatan kabupaten kemudian negara dan kode pos ini harus sesuai dengan kode pos yang ada di daerah teman-teman dan alamatnya juga yang harus dan alamat juga alamatnya juga yang tertera pada KTP ini harus benar-benar diperhatiin ya karena disini juga sering salah sebelum dikirimkan ke Google itu dibaca berulang-ulang kali memastikan bahwa itu tuh benar kemudian 12 Januari 2020 aku mendapatkan email lagi dari Google kalau metode pembayaran utama telah diubah tanggal 13 Januari aku mendapat email dari Google Batman suruh memverifikasi rekening bank setelah diverifikasi itu pihak Google akan mengirimkan kode 3 digit jadi sering-sering ya sering-sering dicek di ATM setelah kita daftar tuh antara 2 sampai 3 hari pihak Google akan mengirimkan kode 3 digit ini ya setelah aku dapet kode 3 digit kemudian aku isi tanggal 14 Januari aku dapet email lagi dari Google SNS kalau verifikasi identitas itu telah berhasil jadi aku disini cuma nunggu langkah apa lagi yang diarahkan dengan Google Google Apartment jadi disini aku nunggu tanggal 15 nya aku ngecek lagi ke Google SN kalau ini ya verifikasi alamat penagihan kami telah mengirim pin kepada anda melalui surat pada tanggal 15 Januari 2020 surat tersebut akan tiba dalam waktu 2-4 minggu jadi kita nunggu 2-4 minggu pin itu sampai di alamat disamping aku nunggu aku juga buat konten berdoa harap harap cemas semoga pin cepat dateng setelah satu bulan berlalu aku tanya sama pak pos aku cat sama pak pos ada enggak surat pin Google SN kalau atas nama Nur Aini itu berarti punya aku kata pak pos nya enggak ada ya udah aku nunggu lagi setelah satu bulan 12 hari pak pos ngecat aku kalau surat yang aku tunggu tunggu itu sudah ada di pos daerahku buat teman-teman aku saranin lagi ya daripada kita bolak-balik ke kantor pos tanya-tanya gitu lebih baik minta nomor kurir kurir apa pak pos nya itu kurir nya itu kita minta ke pak pos nya kita bisa cat biar lebih mudah enggak wira-wiri bolak-balik kayak gitu itu ya capek karena aku enggak ada di rumah jadinya ibuku yang suruh ngambil surat pin Google SN ke kantor pos di daerahku ini surat pinya setelah diambil sama ibuku disini aku seneng banget bahagia campur-campur sedih apa yang ditunggu-tunggu selama ini akhirnya datang disini kemudian aku isi aku isi nomor pinnya Alhamdulillah nomor pinnya benar jadinya langsung diproses disini aku masih kayak antara iya kayak antara enggak kalau aku tuh benar-benar keterima dan surat pin Google SN nya itu sudah nyampe sedih banget seneng campur semuanya pokoknya enggak bisa diungkapi dengan kata-kata buat teman-teman yang belum dapat surat pin semoga surat pinnya cepat nyampe ya aku doain semoga cepat nyampe setelah nomor pin aku masukin kemudian ada aku lihat di Google SN kalau itu sudah ada transaksi kemudian aku cek ke rekening itu uangnya sudah masuk oh berarti segini toh gaji youtuber pemula cuman modal HP aku ucapin buat teman-teman semoga tahun ini sukses yang belum dapat seribu subscriber cepat dapat seribu subscriber yang belum 4.000 jam tayang semoga kekejar 4.000 jam tayang tetap semangat karena usaha tidak mengkhianati hasil dan itu pun aku alami jenuh susah semuanya pokok capek itu tertumpah jadi satu sebuah perjuangan kayak gitu itu terusnya apa yang diinginkan selama ini jadi youtuber dan gajinya segini gak nyangka banget banyak banget suka dukanya jadi youtuber itu apalagi channelku masak-masak dari nyapin bahan praktek pengeditan sampai penguploadan kadang ada netizen yang komen begini beginilah itu sebagai motivasi aku untuk kedepannya lebih baik lagi ya buat teman-teman yang belum subscribe subscribe jangan lupa subscribe like dan komen semoga buat teman content creator semangat semangat karena selamat menikmati